Jika di dalam hidup ini kita ada perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, perbedaan-perbedaan dalam menyimpulkan sesuatu, perbedaan-perbedaan dalam menyikapi sesuatu, yang terpenting adalah kita harus bersikap arif, bersikap bijaksana. Boleh jadi perbedaan-perbedaan yang timbul dikarenakan sudut pandang, cara menerjemahkan sesuatu, cara memandang sesuatu. Boleh jadi ada literatur dari bacaan-bacaan tertentu yang dia baca, yang ini belum dibaca, sehingga tidak menyeluruh. Akhirnya beda dalam memahami apa yang diungkapkan, padahal intinya materinya sama. Dari sudut pandang yang berbeda, dari materi literatur yang dibaca yang berbeda, bisa menjadikan sebuah perbedaan. Ada juga dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman seseorang bisa menjadikan sudut pandang yang berbeda. Dia bertahan, tidak, harusnya begini. Pengalaman saya seperti ini, yang sudah-sudah seperti ini. Atau boleh jadi, ada sebuah kepentingan-kepentingan. Ketika ada sebuah kepentingan, dia akan bertahan pada sebuah argumentasi karena kepentingannya itu. Untuk itu yang terpenting adalah, kita harus arif, bijaksana, berupaya mengenalikan diri, berupaya jangan ego yang kita tampilkan. Tapi, semangat sebuah kebersamaan, semangat untuk mencari solusi, semangat bahwasannya hidup dan kehidupan ini, kita senantiasa buah daripada di atas ilmu adalah kearifan. Sesungguhnya, jika kita berarif-arif riah, itu bahasa saya, dan sikap di sebuah perbedaan, maka, nanti kita akan bisa berpikir dengan objektif. Akhirnya, ini yang disebut perbedaan menjadi rahmat, jangan sampai menjadi azab, jangan sampai dengan sebuah perbedaan, sehingga menjadi sebuah pertikaian, hilang uhuah. Padahal, ayatnya sama, persepsi memandangnya berbeda, bisa berubah, dan sikapi dengan arif bijaksana, insyaallah akan ada titik temunya.